Intro Ibtu Setianus Patalangi Kapolsek Mamasa hadirigiat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mamasa yaitu pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019. Acara pleno ini digelar di Aula Mini Jalan Pendidikan. Pleno tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Mamasa Suryani Delumaja serta dihadiri oleh Kapolres Mamasa yang diwakili oleh Ibda Ilyas, Kajari Mamasa, Kasat Intel, Kejaksaan Negeri Mamasa, Sekretaris KPU Mamasa John Richardes juga bersama seluruh komisioner KPU Mamasa. Hadir juga Disduk Capil Kabupaten Mamasa yang diwakili oleh Pelipus Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Mamasa Edison, Ketua dan anggota PPK di 17 kecamatan yang ada di Mamasa dan Ketua Bersama Pengurus Partai Politik Sekabupaten Mamasa. Dari giat ini hanya dua kecamatan yang belum diplenokan yaitu Kecamatan Arale dan Tabulahan karena disebabkan server pelaporan kesidali sementara sedang tidak bisa digunakan. Dari Mamasa Sulawesi Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 subscribe